Ratusan pelayat mengiringi pemakaman Dadang Sulaiman, salah satu korban kecelakaan maut ditanjakan selarung puncak Bogor yang terjadi pada Sabtu sore. Korban dimakamkan di kompleks pemakaman umum CTK Cisarua, Bogor. Almarhum yang merupakan kepala desa ini meninggal dunia di lokasi saat kendaraan yang ditumpanginya, ditabrak dari arah depan oleh bus wisata HS Transport. Korban yang duduk di belakang sopir tidak bisa menghindar saat benturan keras terjadi. Selain Dadang Sulaiman, korban tewas lainnya adalah Diana Simatupang, warga geria Serpong Asri Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten. Gadis 24 tahun ini tewas bersama kekasihnya, Oktarian Syah Purnama Putra. Jenazah Diana telah dimakamkan pada minggu pagi di TPU tak jauh dari rumahnya. Sebelum pergi ke puncak, keluarganya sebenarnya sempat melarang Diana berangkat karena sedang sakit. Namun, almarhumah tetap bersikeras mengikuti kegiatan kantornya di wilayah puncak, Yang semakin membuat keluarga berduka, Diana dan kekasihnya, bulan depan rencananya akan melangsungkan pertunangan. Rame-rame orang itu dari sana. Rame-rame. Ada motor? Ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil. Kalau napkapa sendiri menggunakan motor apa? Naik motor dia. Motor. Ya itulah yang kalau lihat di TPU yang berharakan itu motornya untuk ini. Rencananya sih bulan besok, sama di kamar gitu. Sementara dua korban kecelakaan lainnya hingga saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit umum Ciawi. Dua korban tersebut bernama Aris Beni, warga Tangerang, dan Saiful Bahri, warga Menteng, Jakarta Pusat. Kedua korban yang mengalami patah tulang itu merupakan pengemudi sepeda motor yang ikut menjadi korban dalam kecelakaan maut itu. Deddy Jumhana, Dimas Arief, melaporkan untuk NET. Terima kasih.